Tadi malam saya baru ketemu satu orang Dan satu orang ini lumayan keren Karena dalam beberapa tahun terakhir Dia menemukan sebuah rumus yang cukup lucu Saya sendiri mungkin secara tidak sadar melakukan itu Tapi yang dilakukan frameworknya rapi Karena dia lama di Jepang waktu itu Jadi framework secara kerjanya itu benar Yang dilakukan sederhana yaitu dia Membuat sebuah rumus Yang rumusnya somehow it works Untuk digital marketing Jadi kayak oh jago banget nih Untuk jualan online Sehingga framework ini adalah sesuatu yang Dia lakukan berulang-ulang Berulang-ulang dan terbukti masih berhasil Dan terbuktinya saat ini tentu Dia juga mengakui itu Tentu harus terus diperbaiki Sampai nanti akan selalu lebih baik Dia coba ada ke produk lain Eh ngaruh juga laku produknya Coba lagi produk lain ngaruh juga Akhirnya dia punya framework ini Bisa kayak nyari orang yang punya produk bagus Tapi dia tidak punya kemampuan marketing Atau mungkin sudah punya kemampuan marketing secara offline Tapi tidak punya kemampuan marketing secara digital Yaudah diajakin kerjasama Ada yang bagi hasil Ada yang bagi saham Kemudian frameworknya masuk Hasilnya luar biasa Pertumbuhan bisa kayak 10, 20, 30 kali lipat Bahkan ada yang 200 kali lipat dalam waktu 3 tahun Itu muncul dengan cepat karena framework itu Saya jadi kepikiran Teman-teman sebenarnya ketika Anda jago banget di satu titik Misalnya Anda jago banget branding Terus kemudian Anda temu produk yang bagus Tapi kok belum di branding Anda bisa kayak kerjasama-sama dia Bagi hasil atau bahkan bagi saham Dengan orang-orang yang punya produk bagus itu Anda bantu branding Anda punya saham Atau bagi hasil di perusahaan itu Atau misalnya Anda jago banget teknologi Anda cari nih perusahaan-perusahaan yang bagus Tapi kayak kok ternyata belum pakai teknologi Tawarkan keahlian Anda ini Sehingga ketika dia melihat prospeknya Kalau perusahaan ini jadi Menggunakan teknologi Atau jadi tech-based Atau bahkan jadi tech company Potensinya bisa sekepuluhnya gila-gilaan Orang itu pasti tertarik Rumusnya gini Kalau dia biasa Misalnya biar gampang Profit 1 juta sebulan Punya saham 100% Kalau dengan kita join Bisa jadi profit 500 juta sebulan Atau 9 juta sebulan Kita bagi 2 50-50 pun dia masih oke Kenapa karena misalnya 500 juta bagi 2 kan 250 juta Udah naik 2 setengah kali lipat Dibanding dia sendirian Ini jadi kayak Salah satu rumus beli perusahaan tanpa duit Adalah dengan kayak Jual diri Anda Jual kemampuan Anda Naikkan perusahaannya Kemudian bagi hasil Kelebihan dari kenaikannya Dan ini menarik kenapa Karena biasanya Kalau yang saya lihat teman-teman Yang pengen masuk kayak gini Dia masuk aja Aku jatuh aja Tapi yang ini adalah menariknya Aku jago satu titik ini Kayak puzzle Aku tinggal nyari orang yang sudah punya puzzle lain Cuma butuh satu titik ini gitu Sehingga ketika dimasukin Klop banget selesai Bagi dia sendiri kayak hampir gak kerja Karena itu memang yang dia paling jago Dia paling ngerti Dia paling Paling bagus Dan bagi orang yang dia masukin Itu beneran kayak berkah sekali Karena itu yang dia paling goblok Misalnya Atau dia paling gak ngerti Atau dia paling bingung Atau dia paling bermasalah Sehingga ketika dia masuk Bener-bener melengkapi Itulah ketemu yang namanya sinergi Ketemulah yang namanya kolaborasi Ketemulah yang namanya joint venture atau partneran Yang ini jago apa Yang ini butuh banget itu Ketemu selesai Jadi itu yang saya pelajari Pertama tadi malam Artinya Anda harus mengenal Saya harus mengenal Saya jago apa Anda jago apa Kemudian kita coba Mengasuk kriteria Kalau ada siapa sih yang paling membutuhkan Yang kita paling jago ini Ketemu Itu adalah Lahan jalur Income yang baru Atau untuk menambah Income Anda Ataupun value Anda Ataupun kontribusi Anda Terhadap masyarakat Ataupun orang lain Jadi Kenali diri Kenali lingkungan Siapa yang membutuhkan Diri Anda Paling benar-benar butuh Thank you